Pasangan naga dan burung hang jilid sebelas. Itulah jurus yang paling lihai dari ilmu Haun Kin Jokut. Nyata ia bernapsu sekali akan memelintir tangan Hiksia sampai putus. Di luar dugaan, Hiksia tak mau menghindar. Ia biarkan saja tangannya dicengkeram, tapi diam-diam ia salurkan lukang. Seketika lengannya itu berubah seperti besi kerasnya. Ping tak terbeliak kaget. Tapi sudah kasip. Paling tidak harus setingkat begini baru boleh dianggap sempurna seru Hiksia sambil tertawa. Sekali tangan kirinya ditekuk, lengan ping tak malah kena dibekuk. Krek. Patahlah lengan jago yang suka memelintir itu. Ini bukan dikarenakan gerakan Hiksia lebih jempol dari ping tak melainkan karena Hiksia dapat menggunakan lewekang tepat pada waktunya. Saking marahnya ping tak sampai muntah darah dan terus rubuh pingsan. Habis meremukan lengan ping tak, Hiksia bersuit panjang sekali enjot, tubuhnya melayang ke atas altar batu. Hai, siapakah gurumu? Mengerti tidak kawakan peraturan. Di sini bukan tempatmu, turunlah cepat tuh Bunjui membentaknya. Ternyata Uh Bunjui juga tak kenal akan Hiksia. Dikiranya itu salah seorang anak murid Kepang. Altar batu itu hanya diperuntukkan tempat duduk para Pangcu, Hiangcu dan Tianglu. Bahwa seorang anak murid kecil-kecil berani menginjak tempat itu, merupakan pelanggaran besar. Dengan menanyakan siapa suhu Hiksia tadi, maksud tuh Bunjui telah hendak menyuruh suhunya itu mengatasi anak muridnya. Hiksia hanya tertawa menyahut, kau sudah menjadi Pangcu atau bukan, itu aku tak mengerti. Tapi yang ku ketahui hanyalah bahwa Wilo Chiampu itu adalah susu comu. Kau berani menghina pada angkatan yang lebih tua itu suatu dosa yang tak berampun. Pemberontak teriak Uh Bunjui seraya tusukan tongkatnya ke jalan darah tubuh Hiksia. Hiksia hendak sambar tongkat lawan, tapi tak terduga Uh Bunjui itu lihai juga. Benar ia itu murid dari Ciuco, tapi mempunyai bakat yang bagus-bagus sekali. Dalam usianya itu, ia tak kalah dengan suhunya di waktu muda. Ilmu permainan tongkat Hanghang Chianghuat, termasuk suatu ilmu sakti di dunia. Kangou. Bermula Hiksia tak memandang matuk kepada Uh Bunjui. Baru jarinya menyentuh batang tongkat lawan, tiba-tiba dirasanya tongkat itu bergetar dao-tau-tau sudah lolos dari cengkeramannya. Terpaksa Hiksia gunakan siasat lain. Ia buru-buru miringkan tubuh dan mencetik dengan dua buah jarinya. Tongkat itu terpental dan tangan Uh Bunjui kesakitan sekali. Hiksia maju merapat untuk menghadapi permainan tongkat Hanghang Chianghuat dari Uh Bunjui. Meskipun Uh Bunjui lihai juga, namun tetap bukan tandingannya Hiksia. Dalam sepuluh jurus saja, ia sudah gelagapan. Dan ketika pada lain saat Hiksia mementak, lepaskan, dengan tusukan jari tengahnya yang membuat Uh Bunjui meringis, tongkatnya pun terlepas mencelat ke udara. Tapi pada waktu Hiksia hendak menyambuti, tiba-tiba ia merasa ada angin menyambar punggungnya. Permainan golok yang luar biasa cepatnya diam-diam ia memuji sembari balikan tangan ke belakang untuk menghalaunya. Waktu ia berpaling, kiranya yang menyerang itu adalah seorang nona muda yang mencekal sepasang liu yang siangcu atau sepasang golok setipis daun liu. Malah dalam sekejap itu, si nona itu sudah lancarkan delapan kali gerakan golok. Kiranya nona lihai itu adalah nona yang disebut sebagai nona su oleh Ih Bunjui tadi. Sekilas teringatlah segera Hiksia pada su yak BWE. Dan karena pikirannya berihayal itu hampir saja mukanya kena terpapas rata oleh golok si nona. Ilmu golok hui hoan tu huat si nona yang terdiri dari 64 jurus itu, penuh dengan perubahan yang hebat. Gerakannya amat cepat sekali. Tapi meski sudah melancarkan sampai delapan belas kali serangan tetapi ia tak dapat melukai Hiksia. Diam-diam nona itu terperanjat juga. Jika kau tetap membandel, aku terpaksa ambil tindakan keras seru Hiksia. Seret, 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 tiga kali bolang-balingkan pedang untuk mendesak mundur nona itu. Ia menyerang dengan gencar. Lepaskan golokmu tiba-tiba ia membentak. Ia yakin lawan tentu sudah tidak dapat bertahan lagi. Siapa tahu nona itu malah maju selangkah. Sebenarnya Hiksia memang tidak bermaksud mengambil jiwa si nona. Permainan pedang Hiksia telah mencapai tingkat sedemikian rupa hingga dapat dilancarkan dan dihentikan menurut sekehendak hatinya. Tadi ia miringkan ujung pedangnya untuk menutup siku si nona supaya lepaskan goloknya. Tapi tak nyana, nona itu hanya tertawa mengejek seraya berseru, jangan kesusubung. Tanda petik. Sepasang goloknya dilingkarkan dan dengan tenaga iwekang luna, ia menarik pedang Hiksia ke samping. Kiranya walaupun tenaga nona itu kalah dengan Hiksia, tapi ilmu kepandainya tak di bawah Hiksia. Di samping itu matanya amat jeli sekali dan pikirannya tajam pula. Begitu melihat gerakan Hiksia ia segera mengetahui kalau anak muda itu tak akan mengambil jiwanya. Itulah sebabnya maka ia sengaja maju selangkah untuk menggeser pedang Hiksia ke samping. Dengan begitu tenaga Hiksia berkurang separoh. Begitulah nona itu telah berhasil kembangkan ilmu golok dengan lekang lunak untuk menundukkan kekerasan lawan. Sudah tentu dalam hal itu, kerusi nona mengambil timing, waktu, yang tepat adalah faktor yang menentukan. Diam-diam Hiksia merasa kagum juga. Kalau di sini ia masih belum merebut kemenangan, adalah di partai sana Hang Kewiwat Suiyah mulai menang angin. Dengan ngacirnya Cheng Cheng Ji karena ketakutan digertak Hiksia, lawan Hiksia hanya tinggal dua, Poyangkan dan Liubun Siong. Sekalipun Wihwat tadi kena tertutup, tapi luwekang pok yang kau pun menderita besar, maka meskipun ditambah dengan seorang Liubun Siong, tetap Wihwat dapat mengatasinya. Sesaat Liubun Siong tusukan pedangnya ke muka Wihwat, tiba-tiba yang tersebut belakangan ini menggembor keras sehingga saking kagetnya Wihwat sampai tergetar dan tusukannya pun menemui tempat kosong. Dan secepat kilat Wihwat segera merebut pedang lawan seraya menendang musuh Nefa yang satu, Poyangkau, sampai terjungkir balik. Wihwat seorang pembenci kejahatan. Benar Poyangkau dan Liubun Siong itu benggolan penjahat, tapi keduanya mempunyai ciri-ciri kejahatan yang berlainan. Kalau Poyangkau hanya malang melintang mengandalkan kekuatannya, adalah Liubun Siong itu termasur sebagai tukang petik bunga alias pengerusak kaum wanita. Di antara kedua orang ITM, Wihwat benci kepada Bun Siong. Pedang yang dirampasnya tadi segera ditimpukan kepada orang Siliu itu. Sebenarnya ilmu gin Kangliu Bun Siong cukup lihai dan lagi saat itu ia sudah menyingkir sampai belasan tindak. Namun taurung ia tetap termakan pedang timpukan Wihwat juga. Ujung pedang dari punggung menembus sampai ke dada. Poyangkau cerdik sekali. Pada saat Wihwat tengah mengincar jiwa Bun Siong ia gunakan kesempatan itu untuk kloncat bangun terus menyusup dalam rombongan para pengemis. Ciyok Cheng yang pun juga sudah dapat merobohkan Honciat. Sedang saat itu tongkat kekuasaan jatuh di atas kaki altar batu. Di situ Matiang Lo dan Ji Tiang Lo tengah berebutan mengambilnya. Melihat itu Ubun Jui hendak kloncat membantu Matiang Lo. Tapi Cheng yang datang, Matiang Lo dan Ubun Jui tidak menyerangnya. Mereka putar tubuh terus ngacir. Cheng yang pun segera mengambil tongkat kekuasaan dari partai Kepang tersebut. Bintang penolong yang diharapkan Ubun Jui Sinona pemimpin gadis berbaju merah. Ternyata saat itu tampak kebuakan menghadapi serangan Heksia. Dengan gramnya Ubun Jui berseru sengit, urusan besar telah dirusakan bangsat kecil-kecil itu. Nona Su, aku telah menelantarkan maksudmu yang baik. Sahut Nona itu dengan hati besar, selama gunung masih menghijau, masa takut tak mendapat kayu bakar. Kalah menang bukan soal. Kekalahan sementara waktu tak jadi apalah. Ia lancarkan sebuah seranaan kosong, kemudian mundur dari gelanggang. Tapi rupanya ia masih belum puas karena tiba-tiba ia menoleh dan berseru kepada Heksia. Hai siapa kau? Harap beritahukan namamu. Tiba-tiba seri bawah alur batu, ada seorang menyahut, bangsat kecil-kecil itu adalah Toan Heksia. Kiranya orang yang membuka rahasia Heksia itu, bukan lain adalah Ping Tat, jago yang patah tulang lengannya karena dipelintir Heksia tadi. Sebenarnya ia tak kenal dengan Heksia. Tapi ia kenal lama dengan Cheng Cheng Ji. Tentang ilmu kepandaian Cheng Cheng Ji, ia cukup paham tadi. Ia perhatikan bahwa gerakan Heksia itu, serupa benar dengan Cheng Cheng Ji. Ia tahu bahwa sahabatnya itu mempunyai seorang suheng dan seorang sute pengemis muda yang memelintir tangannya tadi jauh lebih muda dari Cheng Cheng Ji. Sudah tentu bukan suheng dari Cheng Cheng Ji, melainkan sutenya. Ping Tat merasa tak dapat membalas sendiri, maka ia hendak gunakan siasat pinjam pisau membunuh orang. Ia harap setelah mengetahui siapa Toan Heksia, nona itu akan mencari balas. Meskipun ilmu silat nona itu tak memadai Heksia, tapi ia mempunyai baking, andalan, kuat serta mempunyai anak buah banyak. Jadi kemungkinan besar tentu dapat membalas. Dan benar juga di kemudian hari Heksia akan mendapat. Beberapa kesulitan dari nona itu tapi karena belum sampai waktunya, baiklah kita petangguhkan dulu. Demi mendengar nama Heksia, nona itu tercengang. Pada lain saat ia tertawa, oh, kiranya Toan Xiao Hiap, sungguh tak bernama kosong. Walaupun aku kalah, tapi puaslah. Dengan putar sepasang golokria, ia lindungi Un Bun Jui. Dengan diikuti oleh barisan wanita merah dan anka buah Uh Bun Jui, mereka menerobos pergi. Chiok Cheng yang tak mau menimbulkan pertumpahan darah besar, buru-buru ia acungkan tongkat untuk mencegah anggauta-anggauta Kepang yang hendak mengejar mereka. Heksia menghapus arang di mukanya dan menjumpai Hang Kewiwat. Jago tua dari Kepang itu tertawa girang, sungguh tak kecewa menjadi putra Toan Tai Hiap. Ayahmu tentu akan bersenyum gembira di alam baka. Chiok Cheng yang dan Ji Tiang lo pun menghampiri untuk mengaturkan terima kasih kepada Heksia. Sayang Uh Bun Jui dan Mati yang lo dapat lolos. Kukira kerisauan Chiok Pang Cu tua tentu ada sangkut pautnya dengan mereka berdua. Entah siasat apa yang mereka gunakan kata Ji Tiang lo. Kata Wiwat, mereka tentu pergi ke Tiang An untuk mengacau Eng Hiong Tai Hwe yang diselenggarakan Chin Siang. Sebenarnya aku tak berhasrat hadir, tapi berhubung ada urusan ini, terpaksa aku harus ke sana. Chiok Cheng yang segera menuturkan hasil penyelidikannya ke Tiang An. Kiranya Tokam Lok menganiaya Wihyang Chu itu terjadi pada tengah mayam, tempatnya diatur di paseban dalam dari Hun Tio, anak cabang, Ki Pang di Tiang An. Rencana itu telah diatur Tiokam Lok sedemikian rupa, sisanya ia cari-cari alasan merobek surat untuk Wihyang Chu ya. Percaya rencananya itu pasti takkan ketahuan orang, tapi tak nyana seorang anak buah Ki Pang telah tak sengaja mempergokinya. Pengemis itu menjadi pencuri dan dikejar alat negara. Ia tahu dirinya tak dapat berdiam di Tiang An lagi. Maka malam-malam ia pergi ke tempat Wihyang Chu. Maksudnya hendak minta perlindungan dari Hiang Chu itu ia hendak serahkan barang curiannya itu kepada Wihyang Chu dengan permintaan supaya dikembalikan kepada pemiliknya. Secara kebetulan sekali, ia mengetahui rencana kecil-kecil dari Tiokam Lok. Pengemis pencuri itu sembunyi di dalam tumpukan genteng di bawah jendela. Mengetahui apa yang terjadi di dalam ruangan, kejutnya bukan kepalang, ia tak berani keluar dari tempat persembunyiannya, pun setelah peristiwa itu ia tetap tak berani bicara pada lain orang. Baru setelah Tiok Cheng yang datang membuat penyelidikan, karena yakin Cheng yang pasti dapat melindungi dirinya, pengemis itu berani membuka rahasia. Tampaknya penganiayaan terhadap Wihyang Chu dan Suheng Ku itu adalah dua buah perkara. Tapi besar kemungkinannya mempunyai hubungan satu sama lain, kata Cheng yang. Betul. Wihyang Chu itu adalah pengikut dari Ciu Pang Chu. Pengkhianat-pengkhianat itu menganggap jika tak lenyapkan Wihyang Chu tentulah sukar buat Tuh Bun Jui merangkai cerita sandiwaranya, kata Ji Tiang Lu. Apakah kau meragukan kalau Ciu Pang Chu tak datang ke Tiang Antanya Lok San Luan Tong Chu? Kupikir makin mencurigakan. Hektometer, siapa tahu jangan-jangan Suheng masih hidup dunia, tiba-tiba Cheng yang berseru. Katanya lebih lanjut. Padahal kekatnya Chin Siang belum berjumpa dengan Suheng. Menilik kedudukan dan pribadinya aku percaya ia. Tidak berdusta. Waktu ku mau menyelidiki di Tiang Ant, anak buah Kepang di Tiang Ant juga tak pernah bertemu dengan Ciu Pang Chu. Ji Tiang Lu menyeletuk YAA, memang aku sudah menyaksikan. Dengan lancar sekali U Bun Jui menuturkan tentang peristiwa dicelakainya Ciu Pang Chu, tapi tak ada saksi sama sekali. Paling ia mengatakan Tiok Kam Lok yang menyaksikan. Tapi kini setelah nyata Tiok Kam Lok lah yang membunuh Wih Yang Chu, cerita U Bun Jui tidak dapat dipercaya lagi. Turut pendapatku, 90% tentulah U Bun Jui bersekongkol dengan Tiok Kam Lok. Dengan membunuh Wih Yang Chu, tak ada orang lagi yang menyaksikan keterangan U Bun Jui tetapi setiap kebohongan itu tentu bakal ketawan. Ciu K Cheng yang melanjutkan kata-katanya lagi. Jika peristiwa terbunuhnya Suheng hanya karangan saja, menilik bahwa Suheng belum datang ke Tiang Ant, maka sekalipun U Bun Jui begitu bernafsu hendak merebut kedudukan Pang Chu, tapi belum tentu ia berani membunuh Suhunya. Ji Tiang Lok mengangguk, ujarnya, mudah-mudahan begitulah. Ditinjau dari peristiwa hari ini, rasanya U Bun Jui tentu mempunyai baking, penunjang, yang kuat. Jika tidak, masakan dia berani berbuat begitu? Siapakah Nona yang membawa barisan wanita tadi? Tampaknya baik sekali hubungannya dengan U Bun Jui apakah kalian tahu? Tanya Ceng Yang. Para Tiang Lok dan Hiang Chu saling berpandangan tapi tak seorang pun dari mereka yang mengetahui. Budak busuk itu benar, biarku selidiki asal-usulnya, tapi sekarang ini baik kita jangan hiraukan ia dulu, masih ada lain urusan yang lebih penting, kata Wiwat. Ji Tiang Lok menyetuju ya? Benar, sekarang kedudukan Pang Chu jangan diberikan kepada U Bun Jui, Wisu Siok. Pengangkatan Pang Chu baru tak boleh ditunda-tunda lebih lama, harap kau orang tua yang memutuskan. Ceng Yang kau adalah orang satu-satunya yang diharapkan seluruh anggau Takepang. Kau sajalah yang menjabat Pang Chu jangan menolak lagi, kata Wiwat. Hidup matinya Ciu Suheng masih belum ketahuan, masakan aku lantas menduduki jabatan itu bantah Ceng Yang. Jawab Wiwat dengan tandas, negeri tak boleh satu hari pun tak ada kepalanya, begitu pula dalam partai kita tak boleh sehari tak punya pemimpin. Banyak nian pekerjaan yang harus kita selesaikan, untuk itu kita harus punya pemimpin. Jika keadaan Suhengmu belum jelas, dan Kasung Kan menjadi Pang Chu biarlah untuk sementara kau menjabat sebagai wakil Pang Chu saja. Wiwat bergelar Hongkai atau pengemis gila, tapi apa yang ia ucapkan tadi benar-benar jitu sekali, Ciuok Ceng Yang tak dapat menolak lagi. Begitulah Wiwat dengan segera mengadakan persidangan Anggauta dan mengumumkan tentang hal itu. Oleh karena golongan yang anti Ceng yang saat itu sudah ikut pada Uh Bun Jui, maka pengangkatan itu telah disambut dengan persetujuan aklamasi atau suara bulat. Setelah urusan partai selesai, berkatalah Wiwat kepada Hiksia, Tuan Xiao Hiap, pengemis tua masih hendak minta bantuanmu untuk sebuah urusan. Hiksia tersipu-sipu mengiakan dan minta pengemis tua itu mengatakan. Sungguh memalukan sekali bahwa dalam partai ku telah muncul seorang pengkhianat semacam Uh Bun Jui itu. Dia bersekongkol dengan kawanan Durjana hendak mengacaukan rapat dari Cinsyang. Apa maksud yang mereka rencanakan? Itu, sekarang masih belum jelas. Tapi bagaimanapun, rencana mereka itu bukan bermaksud baik, kita harus menjaganya. Sekarang aku si pengemis tua ini masih belum dapat berangkat. Kau mempunyai ilmu ginkang yang tinggi, apakah suka mewakili aku berangkat ke Tiang An lebih dulu untuk memberitahukan Cinsyang? Hiksia berpikir sejenak, berkata, aku sanggup mengerjakan perintah Lociampu itu, tapi aku pun mempunyai sebuah hal yang akan mohon bantuan Lociampu juga. Katakanlah, kata Wiwat. Tentulah Lociampu sudah mengetahui tentang peristiwa tentara negeri menggempur gunung Kim Kenya, To'ako Kutiat Molek dan Bosekiat membawa anak buahnya menuju ke Hose. Di sana mereka tengah menyusun kekuatan lagi. Aku mendapat perintah dari Tiatto'ako untuk mencari seseorang. Orang itu telah ku ketemukan, tapi ia menolak kuajak pulang. Terpaksa sekarang aku hendak pulang melapor pada Tiatto'ako. Oleh karena Wiwat tak tahu bahwa orang yang dicari Hiksia itu ternyata seorang nona yang bakal menjadi istrinya, maka bertanyalah pengemis tua itu. Siapakah orang itu? Apakah penting sekali? Dia bukan orang persilatan, melainkan seorang. Seorang sahabatku yang baik, sahut Hiksia dengan terputus-putus. Oh, tahulah aku. Kalau sekarang sedang biat mengumpulkan orang gagah. Tentulah hendak minta orang itu masuk ke dalam perserikatan kalian, seruiwat. Pengemis gila itu tak mau minta penjelasan apakah sahabat Hiksia itu pria atau wanita. Dengan sembelarangan saja, ia menduga-duga semaunya. Hiksia berduka, ia tertawa getir, bagaimana penderian orang itu telah ku ketahui jelas. Tak nanti ia mau bergabung pada kita. Tapi tak apalah. Tanda petik. Hang kewiwat itu sudah tua, tapi suka ceriwis. Cepat ia memberi komentar. Betul, to aku mutiat molek itu luas sekali pergaulannya. Jika ia mau bergerak, tentulah dengan mudah akan mendapat sambutan baik dari orang gagah di empat penjuru. Kurang satu orang itu, tak jadi apa. Benar, lociampuwa. Tetapi jika aku tak lekas-lekas pulang tentulah tia to aku amat mengharap-harap. Oleh karena itu, hendak ku mohon kepada lociampuwa agar menyuruh seorang anak murid Kepang memberitahukan kepada tia to aku bahwa aku sedang pergi ke tiangan. Selain itu, meskipun Kim Kenya diserang oleh tentara Gilun Kun, tapi hubungan pribadi to aku dengan cin siang itu tetap baik. Dalam hal ini harap tia to aku mengetahuinya. Wiwat tertawa. Tia molek memimpin kaum menghiyong. Pun Bo Sekiat itu seorang Lok Lim Beng Cu yang baru. Tidak usah kau katakan, aku pun sebenarnya hendak melaporkan hal itu kepada mereka. Nah, baiklah kita sama-sama membagi laporan. Karena waktunya rapat di tiangan itu mendesak, maka baiklah kau lekas-lekas berangkat. Begitulah setelah saling menetapkan rencana pembagian tugas, Heksya segera berangkat ke tiangan. Dengan gunakan ginkang, pada hari pertama Heksya dapat menempuh jarak tahun 300an li lebih. Hari kedua ia sudah tiba di Guichu, sekarang Provinsi Hopak. Tiba-tiba ia berpapasan dengan suatu rombongan rakyat yang terdiri dari laki perempuan, tua muda dan besar kecil-kecil. Dari wajah dan gandanan serta keadaan mereka, teranglah mereka itu tengah mengungsi. Waktu Heksya menanyakan, Pak Tua yang menjadi pemimpin rombongan itu menyahut dengan heran, Engkau kecil-kecil, apakah kau tak tahu bahwa Suti Ogi telah menderita? Kekalohan. Pasukannya yang kalah itu kini mundur ke pokyap. Di mana tempat yang dilalui, mereka merampok rakyat. Mengapa kau hendak ke sana? Kau masih begini muda baik ketemu tentara negeri maupun tentara perampok, kau tentu dipaksa turut mereka. Yang dikatakan Suti Ogi oleh Pak Tua itu, adalah putra dari Susu Bing, itu jenderal dari An Loxan. Setelah An Loxan dibunuh oleh anaknya sendiri, An Ging Hai, maka anak buah An Loxan menjadi terpecah belah. Panglima Kwe Cugi dari Kerajaan Tong Tiao dengan mudah dapat membasmi mereka. Untuk sementara waktu, Susu Bing menaklub pada Kerajaan Tong. Tapi tak lama kemudian ia dapat menyusun kekuatan lagi, dan berontak. Setelah berhasil mengalahkan tentara gabungan dari sembilan Ciatusu, Panglima Perbatasan, ia mulai menyerang Lok Yang. Susu Bing dapat membunuh An Ging Hai dan lalu mengangkat diri menjadi Kaisar Tai Yan Hong Te. Tapi tak lama kemudian, ia dibunuh oleh puterannya sendiri yakni Suti Ogi. Kerajaan Tong Tiao memerintahkan Li Kong Pik mengganti kedudukan Kwe Cugi untuk memukul Suti Ogi. Akhirnya pada permulaan tahun Kerajaan Poging atau tahun 762 Masehi, Li Kong Pik berhasil masuk ke Lok Yang dan mengejar tentara Suti Ogi. Suti Ogi membawa sisa anak buahnya menuju ke daerah Pok Yap dengan maksud hendak menggabung pada Sukuhi. Rombongan rakyat dipimpin oleh Pak Tua itu adalah rakyat di daerah yang mengungsi karena takut dirampok tentara Suti Ogi. Hiksya sendiri adalah seorang anak yang menjadi sebatang Kera karena akibat peperangan. Teringat akan kematian Seng Ayah di Medan Pertempuran dan ibunya yang akibat melarikan diri lalu menderita luka dan akhirnya juga meninggal. Diam-diam Hiksya menjadi ngeri, ngeri karena peperangan atau huru-hara itu sampai sekarang masih belum padam. Engkau kecil-kecil, kembalilah saja. Di sebelah depan sana sudah kosong semua, kata Pak Tua itu pula. Hiksya mengaturkan terima kasih, terima kasih lotyo. Tapi aku mempunyai urusan penting, terpaksa aku harus ke sana. Terserahlah pada nasib. Karena Hiksya tak mau mendengar nasihatnya, Pak Tua itu hanya menghela nafas panjang. Dan Hiksya lalu meneruskan perjalanan pula. Belum merapa jauh, di sebelah depan sana tampak debu mengepul tinggi. Benar juga ia berpapasan dengan sepasukan tentara pecundang. Di dalam pasukan itu terdapat belasan buah kereta. Mereka membawa panji-panji tapi keadaan pasukan itu tak mirip dengan susunan tentara lagi. Ketika Hiksya sedang pertimbangkan baik tidaknya ia menghindar dari pasukan perampok itu, tiba-tiba terdengar ada suara orang menggembur keras. Seorang tua yang bertubuh tinggi besar menyerbu ke tengah pasukan itu dan membentak keras, siapa yang sayang jiwanya, harus lekas-lekas pergi. Tinggalkan kereta persakitan. Hiksya tersentak kaget. Pikirnya, siapakah orang tua itu? Mengapa seorang diri ia berani kawanan serigala? Dari suara bentakannya itu, terang ia memiliki lukang tinggi, tidak di bawah hangkewiwat. Tapi sayang ia sudah terluka dalam. Orang tua gagah itu bersenjatakan sebatang tongkat besi. Terang, ia hantam golok seorang opsir sampai mencelat ke udara. Dan ketika tongkat besinya melayang turun, seorang opsir lain yang tak keburu menangkis dengan senjatanya Long Yapang, telah terhantam remuk. Melihat opsirnya mati, kawanan tentara perampok itu lari kalang kabut. Dari rombongan pasukan itu tampil dua orang, tapi mereka tak berpakaian opsir. Serempak keduanya berseru, Hai, Hang Hoko jiwamu sudah berada di ujung rambut, mengapa masih berani merampas kereta persakitan? Baiklah kau ingin lekas-lekas menghadap Raja Akhirat. Nyayarlah kami bantu. Orang tua yang dipanggil Hang Hoko itu tak menyahut dengan mulut melainkan dengan pukulan toyokat besinya. Kedua orang tadi ternyata bukan jago lemah, tapi toh mereka hanya kuat bertahan sampai tahun 2010-an jurus saja, sudah lantas kalah. Orang tua Si Hang Hoko itu pun tak dapat mengejar mereka. Setelah anak buah pasukan itu bubar, ia lantas berusaha membuka kereta persakitan. Kereta persakitan itu merupakan sebuah kerangkeng yang ditutup besi rapat-rapat. Sebenarnya harus mencari kuncinya dulu, tapi rupanya orang tua itu tak sabar lagi. Beruk, ia hantamkan tongkat besinya ke kerangkeng besi sehingga tutup kerangkeng itu berlubang, jago tua itu menjenguk ke dalamnya, tapi segera ia berseru, bukan? Ia lantas berganti sasaran kerangkeng yang kedua. Melihat kekuatan orang tua itu, diam-diam Hiksia terkejut sekali. Tiba-tiba ia teringat, astaga! Kiranya tokoh yang kedudukannya sejajar dengan Hang Kewiwat, ialah Segak Sin Leong, naga sakti gunung berat, Hang Hoko Lociampuwa. Makanya walaupun terluka dalam, tapi masih begitu sakti. Tapi siapakah yang dapat melukai tokoh semacam orang tua itu? Dan mengapa ia hendak merampas kereta persakitan? Hiksia belum pernah berjumpa dengan Hang Hoko, tapi sudah mendengar kemasyuhuran namanya. Kiranya Hang Hoko itu selain bersababat baik disengan mendiang ayah Hiksia juga pernah menerima budi dari bibi Hiksia Yauk bernama Hileng Xiang itu, Hileng Xiang adalah istri dari Leng Chihun. Sejak umur 10 tahun Hiksia lantas ikut pada bibinya itu. Hiksia menimang dalam hati, meskipun Lociampuwa itu mampu menandingi kawanan tentara perampok, tapi setelah kutaui kalau dia masakan aku tinggal diam tak mau memberi bantuan, pada saat itu Hang Hoko sudah menghantam terbuka tujuh buah kereta pesakitan, tapi tetap belum mendapatkan orang yang dicarinya. Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda mendatang dengan gemuruh sekali. Penunggang kuda yang paling depan sendiri, seorang tua berwajah jelek kejam, tubuhnya kekar dan matanya hanya tinggal satu. Astaga! Hiksia tersirap kaget citpoh tujuhun yobok lu. Iblis itu tertawa nyaring, Hai, Hang Hoko nyawamu sendiri sudah di ujung rambut, masih mau menolong orang? Mari biar kuantar ke akhirat. Wut, Iblis itu loncat dari kudanya. Dengan gerakan liongciu atau gerak menabas-nabas naga, ia berjumpalitan di udara terus menghantam lawan, Hang Hoko menyambutnya dengan jurus KHIHWL yautian atau mengangkat api membakar langit. Tongkat diarahkan ke dada yobok lu. Berat, pukulan Iblis Shio tadi telah berhasil mementalkan tongkat Hang Hoko ke samping. Sebenarnya ilmu kepandayan Hang Hoko tak kalah dengan yobok lu. Tapi karena sebelumnya ia sudah terluka dalam lebih dulu, kemudian mengamuk menghantami kerangkeng besi, tenaganya berkurang banyak sekali. Maka dalam adu kekuatan yang pertama itu, yobok lelah yang menang angin. Iblis Shio itu, tak mau memberi hati. Baru kakinya turun ke bumi ia sudah njot lagi menerjang Hang Hoko membabat ke arah kaki, tapi sebagai Iblis yang bergelar Cipoh Tuihun, tujuh langkah mengejar nyawa, yobok lu itu lihai sekali kakinya. Tendangannya tadi ternyata hanya pancingan, begitu Hang Hoko menghantam, dengin berdiri sebelah kaki ia putar tubuh ke samping Hang Hoko. Di situ secepat kilat ia menyambar tongkat orang. Dengan meminjam tenaga Hang Hoko dan tenaganya sendiri, begitu ia mencengkeram tongkat, terus membentak, lepaskan. Hoi Koko kena diselomoti, terang ia tentu tak dapat mempertahankan tongkatnya lagi. Tapi sekonyong-konyong terdengar suara orang membentak, lepaskan sesosok tubuh melayang datang terus menusuk jalan darah lihaniat di punggung telapak tangan yobok lu. Itulah Toan Hiksya. Ia datang tepat pada waktunya, yobok lu segera mengenali musuh besarnya itu. Sebuah matanya yang buta karena tusukan anak muda itu. Walaupun bencinya kepada anak muda itu menyusup sampai ke tulang, namun kedatangan Hiksya secara begitu mendadak itu, membuatnya ia tergetar juga. Tinggalkan tongkat, ia berganti sasaran untuk menangkis tusukan Hiksya, ilmu kimnaciu atau merebut senjata dengan tangan kosong dari iblis itu, sudah mencapai tingkat tinggi. Tetapi karena anak muda itu lihai ilmu ginkangnya, tambahan pula menggunakan pedang pusaka, maka yobok lu tak berdaya untuk merapatnya. Malah dalam serangan tiga kali berturut-turut, iblis itu dipaksa mundur tiga langkah. Hong Hou Kho tak kenal pada Hiksya. Melihat anak muda itu dapat melayani seorang jago kulotan seperti yobok lu, ia merasa heran juga. Ia berniat memberi bantuan kepada si anak muda itu tapi ia dapatkan tenaganya habis. Pikirannya cepat bekerja dan akhirnya ia ambil putusan, lebih baik menolong orang yang dicarinya itu dulu. Dengan kertak gigi, ia gunakan sisa tenaganya umuk menghantam kereta pesakitan, namun sudah dua buah kereta yang dirusakannya, tetap orang yang hendak ditolongnya itu tak kelihatan. Pada saat itu, anak buah yobok lu yang mengikut di belakangnya tadi pun sudah tiba. Dua orang opsir penunggang kuda loncat turun. Yang seorang mencekal. Ruyung catmopiao yang seorang mencekal semciatkun atau tongkat tiga ruas. Cepat mereka menyerang hiksya, tapi dengan sigapnya hiksya menghindari cambukan pian untuk kemudian membabat semciatkun. Hati-hati saking terkejutnya hang buko berteriak memperingatkan hiksya. Tapi pedang hiksya itu bukan semelarang pedang, terang, terdengar bunyi mendern dan tahu-tahu tongkat semciatkun sudah kutung sebuah ruasnya. Tiba-tiba tampak sebuah sinar putih berkelebat. Ternyata bagian tengah dari semciatkun itu berlubang dan di dalam lubang itu dipasangi senjata rahasia hukuting atau paku pembunuh tulang yang amat baracun sekali. Paku beracun secara mendadak keluarnya dan tidak diduga sama sekali oleh hiksya. Jaraknya pun amat dekat sekali syukur tadi Hang Huko sudah meneriakinya lebih dulu. Dalam saat-saat yang berbahaya itu, hiksya unjukkan kepandayan ginkangnya yang istimewa. Ia buang tubuhnya mendatar seraya tubuhnya menyampok paku itu. Yang sebuah kena ditampar jatuh, yang kedua buah menyambar di bawah kakinya. Sedikit pun ia tidak terluka. Tapi di sebelahnya masih ada yobok lolak sana hari mau buah siang siap menerkam seng korban. Pada saat hiksya tengah menghindar dari serangan paku tadi iblis itu segera lontarkan sebuah hantaman dasyat tubuh hiksya masih terapung di udara, jadi sadar untuk menghindar. Hang Huko berseru keras. Cepat ia timpukan tongkat besinya, kemudian menyusul menghantam. Opsir yang bersenjata rayung cat mopian berusaha menyerbu tapi kena timpukan tongkat Hang Huko seketika kepala pecah, otaknya berhamburan keluar dan jiwanya melayang. Hang Huko gunakan sisa tenaganya untuk adu pukulan dengan pukulan hiat gong chiang dari yobok lo. Begitu kuat. Hang Huko menghantam, sampai mulutnya mendengus keras, plak, yobok lo tersurut mundur sampai beberapa tindak. Tetapi anehnya, Hang Huko tampaknya masih tegak berdiri tidak apa-apa. Sesaat hiksya turun ke tanah, begitu ia memandang ke arah Hang Huko, kejutnya bukan kepalang. Ternyata jago tua itu wajahnya pucat seperti kertas. Sepasang matanya merah, hiksya tak mau merangsang yobok lo lagi, melainkan perlu menolong Hang Huko dulu. Huat, mulut Hang Huko menguat muntah darah. Ternyata jago tua itu sudah kerahkan seluruh tenaganya untuk menghantam. Benar yobok lo kena dihantam mundur, tetapi jago tua yang sudah terluka dalam itu, kini makin bertambah parah lukanya, ia kehabisan tenaga betul-betul. Melihat kesempatan itu, opsir yang bersenjata Sam Chiatkun tadi cepat timpukan dua buah paku hukwiting lagi ke arah Hang Huko, tapi kali ini hiksya sudah siap siaga, tak nanti ia kena dibokong. Cepat ia melejit ke muka untuk melindungi Hang Huko, kemudian putar pedangnya untuk menyampok jatuh hukuting. Pada saat itu yobok lo sudah dapat memperbaiki posisinya dan mulai menyerang lagi, hiksya cepat memanggul Hang Huko sembari maju menghampiri yobok lo. Yobok lo heran dibuatnya, pikirnya, anak itu sungguh gila, mengapa ia senekat itu. Memang dengan memanggul Hang Huko, tentu berbahaya sekali bagi hiksya untuk bertempur dengan yobok lo salah-salah keduanya hiksya dan Hang Huko akan binasa semua. Memang yobok lo sendiri juga tak terluput dari luka berat. Tapi ternyata iblis siu itu malah menjadi gentar dengan kenekatan si anak muda itu. Sebenarnya ia pasti menang, tapi sebaliknya malah jerik untuk adu kekuatan. Ia miringkan tubuh. Dan dengan gerak citpoh tuihun ia menyelingap ke samping hiksya. Disitu ia memberi Hang Huko sebuah hantaman. Sekonyong-konyong hiksya berganti arah. Tubuh, meluncur seperti anak panah terlepas diri busurnya. Rebahlah mulutnya kedengaran membentak. Kiranya hiksya telah gunakan siasat suara di timur tapi yang diserang arah barat. Dengan mengandaikan ilmu ginkangnya yang jempol. Ia menyergap ke tempat siopsir dan tahu-tahu pinggang opsir itu sudah berbisa sebuah tusukan pedang yang cukup membuat nyawanya melayang. Dengan berhasil membunuh opsir itu berarti hiksya mendapat keringanan. Gusar Yoboklo bukan oleh-oleh, tapi demi melihat walaupun dengan memanggul orang, tubuh anak muda itu masih dapat lari secepat kuda. Diam-diam Yoboklo jadi kaget juga. Taruh kata dapat mengejarnya tapi belum tentu dapat merobohkan bangsat kecil-kecil itu. Akhirnya setelah menimang-nimang sejenak, Yoboklo terpaksa tak mau mengejar. Hiksya membawa Hang Hou Kho ke atas gunung yang di sebelah muka. Di situ ia letakkan orang tua yang terluka berat itu. Dilihat jago tua itu sudah tersengal-sengal napasnya, wajahnya berwarna gelap. Hiksya terkejut, buru-buru ia tempelkan telapak tangannya ke punggung Hang Hou Kho. Ia salurkan lewekang untuk menolong orang si Hang Hou itu. Lewat beberapa menit kemudian Hang Hou Kho dapat membuka matu dan bertanya, Siapa kau? Wampuatuan Hiksya. Toin kuici yang itu apamu tanya Hang Hou Kho pula. Ayah Wampuasahut Hiksya. Mendengar itu Hang Hou Kho tertawa gelap, sungguh zaman itu selalu maju. Aku si pengemis tua dalam hari-hari terakhir dapat. Berjumpa dengan putra sahabat karibku, sungguh berbahagia sekali. Nada orang tua itu makin lemah, katanya pula, Hiantir, aku sudah tak berguna lagi, harap kau jangan buang tenaga sia-sia. Tapi mana Hiksya mau menurut, ujarnya lociampu tolongkah salurkan pernafasan, biar ku bantu melancarkan darahmu. Aku pun membekal pilengtan yang mustajab. Aku terkena sebatang paku Hou Kutting dan termakan dua buah pukulan iblis tua itu. Sekalipun ada pil syok beng siantan, pil dewa penyambung jiwa, rasanya tak berguna. Jangan membuang waktu, Hiantir. Maukah kau membantu sebuah urusan untukku? Meskipun tak mengerti ilmu pengobatan, tapi demi melihat kaki tangan Hang Hou Kho makin kaku, Hiksya akan percaya keterangan jago tua itu. Adanya pengemis tua itu masih dapat bicara, adalah karena mengandalkan kekuatan napasnya saja. Terpaksa dengan menahan kepiluan hati, Hiksya menyatakan kesanggupannya untuk melakukan permintaan orang. Aku adalah paman guru dari Ciu Pang Ciu Partai Kepang. Tahukah kau kepada Ciu Kho itu tanya Hang Hou Kho. Hiksya menerangkan bahwa ia barusan menghadiri rapat Kepang yang menghebohkan peristiwa terbunuhnya Ciu Kho. Tidak. Ciu Kho belum mati, dia ditawan oleh anak buah Suti Ogi, menerangkan Hang Hou Kho. Hiksya tersentak kaget. Heran ia dibuatnya. Suti Ogi itu adalah Kaisar Wiyan, ada hubungannya apa dengan Ciu Kho? Aku sendiri pun tak mengerti entah apa sebabnya Suti Ogi menawannya, kemarin barulah aku mendapat berita bahwa tertangkapnya Ciu Kho itu karena dijebak. Keterangan jelas. Tentang hal itu, ku rasa tak sempat lagi ku tuturkan cukup asalka suka menyampaikan berita ini ke suatu tempat, aku sudah sangat berterima kasih padamu. Kata Hang Hou Kho sampai di sini, suara pengemis tua itu sudah makin lemah. Buru-buru Hiksya tahan tangannya yang masih menempel di punggung Hang Hou Kho itu dan menyalurkan lagi lewekangnya. Dengan sisa pasukanya Suti Ogi hendak menggabung pada Kahan, kepada Sukuhi, pesakitan-pesakitan penting pun dibawanya ke sana juga. Oleh karena itu maka tadi aku telah mencegat mereka untuk menolong Ciu Kho, hal ini harus lekas dilaksanakan. Jika mereka sudah keburu tiba di daerah Kahan, Sukarlah untuk membebaskan Ciu Kho kira-kira lima puluhan li dari sini, ada sebuah gunung. Di atas gunung itu terdapat sebuah gua, di depannya tumbuh lima batang pohon syong tua. Tempat itu jadi markas Huntio, Cabang, Keipang. Setelah mendapatkan tempat itu kau harus minta bertemu dengan Hwe Tayap, Tochuk Keipang di situ, sampaikan padanya berita ini supaya ia lekas-lekas mengadakan pencegatan dan merampas pesakitan sebelum pasukan Suti Ogi tiba di pokong. Aku telah mendapat janji bantuan dari tiga orang sahabat. Paling lambat besok pagi, mereka tentu sudah datang, kau minta Hwe Tochuk supaya kirim orang-orangnya menunggu kedua sahabatku itu di pagoda yang terletak di kaki gunung itu. Kedua sahabatku itu tak kenal pada Hwe Tochuk, maka bawalah barangku ini. Hong Hou Kou meloloskan sebentuk cincin besi dari jarinya, lalu diserahkan pada Hiksia ujarnya, berikan cincin ini pada Hwe Tochuk. Suruh ia berikan pada orangnya yang disuruh menyambut sahabatku itu untuk menjadi tanda pengenal. Sudah jelaskan. Harap lociampu legakan hati, aku sudah dapat mengingatnya di organ sungguh, jawab Hiksia. Hong Hou Kou tertawa getir, 18 tahun yang lalu, aku pernah memberikan sebuah cincin kepada ayahmu karena hendak minta pertolongannya. Sungguh tak nyana. 18 tahun kemudian, aku harus menyerahkan sebuah cincin lagi kepadamu, juga untuk minta bantuan. Dengan kalian ayah dan anak, rupanya aku ternyata berjodoh. Suara tertawar da, sepasar kakinya berkelojotan dan Hong Hou Kou menarik napas yang penghabisan. Hiksia amat berduka. Seorang pengemis luar biasa dari dunia persilatan, seorang tokoh persilatan yang sakti, telah meninggal secara menyedihkan di sebuah gunung belantara. Dengan pedang pusakannya, Hiksia menggali sebuah liang dan mengubur Hong Hou Kou. Kemudian ia meletakkan sebuah batu besar selaku pertandaan. Setelah menyeram kuburan itu dengan kucuran air mata, Hiksia dengan hati berat meninggalkan tempat itu. Untuk jarak lima li itu, Hiksia hanya menggunakan waktu kurang dari satu jam. Ternyata gunung itu tak berapa tinggi. Mendaki ke atas dan mencari dengan teliti, cepat ia sudah dapatkan kelima batang pohon syong itu. Tapi heran ia tak melihat suatu gua pun. Aneh, apakah aku keliru pikirnya? Tapi ia hendak mencoba sebuah kera. Wampuatuan Hiksia mendapat perintah dari Chiampuake Pang Hang Hukou untuk minta bertemu dengan Hwe Tochu, demikian ia berseru nyaring. Tiba-tiba tanah yang di bawah pohon syong yang di tengah itu mengungkap ke atas dan pada lain kejap berubah menjadi sebuah mulut gua. Malah menyusul ada seorang berseru. Titik dua, apakah membawa bukti persaudaraan? Kiranya gua itu dibuat dari tanah di atasnya ditutup dengan tanah yang bertumbuh rumput. Jika tidak menyelidiki dengan seksama, orang luar pasti sukar mengetahuinya. Ada sebuah cincin besi dari Hang Hukou Kolocian Pual, sahut Hiksia. Lemparkan cincin kemari untuk kami periksa, seru orang itu. Hiksia menurut. Beberapa saat kemudian, orang berseru, aku ini Hwe Taiyab sendiri, silahkan masuklah. Menurut kepantasan, Hwe Taiyab seharusnya yang keluar untuk menyambut orang yang dimintai tolong oleh tetua Kepang. Sebaliknya malah Hiksia yang disuruh masuk. Meskipun Hiksia seorang pemuda yang tak menghiraukan segala macam peradatan tetek bengek namun Taurung merasa kurang senang juga. Diam-diam menganggap Hwe Tochu itu seorang yang angkul. Namun karena berat melakukan pesan Hang Hukou, terpaksa ia mengalah juga. Di dalam gua itu amat gelap, lebih-lebih Hiksia baru datang dari tempat terang. Samar-samar ia hanya melihat beberapa sosok bayangan orang kembali. Hiksia mengerutu, Hektometer, mengapa tahu ada tetamu? Mereka tetap tak mau menyalakan lampu. Saat itu ia sudah berjalan masuk beberapa langkah. Tiba ia hentikan langkahnya dan timbul pikirannya hendak bertanya, tapi sekonyong-konyong ia mendengar bunyi senjata rahasia mengaum di udara dan berbareng itu tersiar bau yang harum. Untung Hiksia selalu siap sedia. Cepat ia cabut pedangnya dan bolang-balingkan kian kemari untuk menjaga diri. Dua buah ti cijong, dua batang pakuto keting dan tiga bilah belati, kena ditampar jatuh semua. Dalam sinar yang terpencar dari kelebat pedangnya itu, Hiksih melihat ada tiga orang maju menyerangnya, salah seorang bukan lain adalah Ji Suhengnya sendiri, Cheng Cheng Ji. Setan Ji kau telah memperdayai aku, sekarang aku juga menyelomotimu. Lihat pedangku, Cheng Cheng Ji tertawa dingin seraya menyerang. Cepat sekali ia lancarkan serangan itu. Dalam beberapa kejap saja ia sudah menyerang tujuh kali. Hiksia gunakan gerakan kaki Ipoh Ho Ansing untuk berloncatan menghindar, serunya, Ji Suheng, jangan salah paham, kau bermusuhan dengan kepang itu, bisa menimbulkan bahaya. Maka meskipun aku telah menipumu, tapi aku bermaksud baik. Mengapa kau salahkan aku? Cheng Cheng Ji memaki, kurang ajar kau seorang anak kemarin sore berani menasuh hati aku? Dulu karena adanya tiang pengandaian sunyomu itu, aku biarkan saja kepada dirimu sendiri. Tapi kini setelah jatuh ke dalam tanganku, kau tentu kuhajar. Dalam melontarkan dam peratannya itu, Cheng Cheng Ji tetap lancarkan pedangnya dengan serangan-serangan yang berbahaya. Hiksia naik darah juga, pikirnya dia hendak membunuh aku. Apakah aku masih mengingat tali persaudaraan lagi? Karena Ji Suheng tak mau memberi maaf, terpaksa siaw temelanggar adat, serunya sambil kembangkan pedang dama jurus tiang hilok jit atau matahari terbenam di sungai panjang. Terang, pedang Cheng Cheng Ji yang terbuat dari emas murni itu, kena dipentalkan ke samping. Pedang keduanya sama-sama pedang pusaka, maka sama-sama tak gampil serabut pun juga. Tapi sekalipun begitu, tangan Cheng Cheng Ji merasa kesakitan. Dalam hal ginkang terang kalau Hiksia lebih unggul dari belas Ji Suhengnya itu. Pun dalam ilmu lukang, setelah mendapat gemblengan dari Bo Jong Long, ayah Bo Sekiat yang menjadi kepala pulau Housiang Tu, lebih atas juga dari Cheng Cheng Ji. Pada saat itu Hiksia tidak mau mengalah lagi. Permainan yang digunakan ialah ilmu pedang Tian Liong Kiam Huat dari warisan keluarganya. Ilmu permainan Tian Liong Kiam Huat itu mengutamakan kekerasan. Ini sesuai dengan ilmu lukang yang dimiliki Hiksia sekarang. Maka kalau Cheng Cheng Ji menjadi tersirap kaget itulah sudah jamat. Dari rasa mengiri timbulah pikiran buas dari Cheng Cheng Ji untuk membunuh sutenya itu. Tadi telah diterangkan bahwa dalam gua itu terdapat tiga orang. Sewaktu Hiksia menghalau mundur Cheng Cheng Ji, tiba-tiba salah seorang dari mereka menghantam dari samping dengan senjata tongkat. Orang, itu bukan lain adalah murid pemberontak Kepang yaitu Uh Bun Jui. Aku adalah pangcu dari Kepang. Cheng Cheng Jiampuan membantu partai kami. Mengapa kau mengadu biru memutar balik hitam putihnya? Urusan partai Kepang kami, tak perlu kau campur tangan seru Uh Bun Jui. Beradanya Uh Bun Jui di situ, telah membuat Hiksia menjadi terang persoalannya. Uh Bun Jui tentu menduga bahwa Hang Hou Kho akan datang ke markas gua situ, itulah sebabnya. Maka Uh Bun Jui mendudukinya lebih dulu. Tetapi mengapa ia berbuat begitu? Apakah benar-benar ia sudah berbalik haluan, mengkhianati leluhur guru dan menggabung pada pemberontak Suti Ogi? Memikir sampai di sini, berkobarlah amarah Hiksia. Sudah tentu Uh Bun Jui bukan tandingan Hiksia. Hanya sekali gebrak saja, tongkat Uh Bun Jui sudah kena dipapas kutung oleh Hiksia. Untung Cheng Cheng Ji cepat menyerang sehingga Uh Bun Jui terlepas dari serangan Hiksia yang kedua. Bentak Hiksia, benar, memang aku tak berhak campur urusan partai Mukepang. Tetapi Hang Hou Kho Lo Chiampuan berhak campur tangan. Beliau telah dicelakai orang sampai binasa, tahu tidak kau. Beliau suruh aku kemari, untuk menyampaikan kabar. Suhumu ditawan kaum pemberontak, tahukah kau. Asal kau masih punya setitik rasa nurani. Liang Sim, tentu akan berdaya untuk menolong suhumu. Tetapi kau ternyata menganggap aku sebagai musuh, apa maksudmu? Semprotan Hiksia itu membuat Uh Bun Jui terlongong-longong tetapi pidalain saat ia tertawa gelak-gelak, telah ku ketahui semua urusan itu. Suhuku tak membutuhkan bantuanmu. Untuk melakukan karya besar harus menyampingkan urusan tetek bengek, kau tahu apa adik kecil-kecil? Betapapun aku ini adalah pangcu dari Kepang. Aku melarangmu turut campur. Ancaman itu dibarengi dengan sebuah hantaman tongkat. Hiksia masih mempunyai pikiran panjang. Bagaimanapun halnya, Uh Bun Jui itu adalah masih anak murid Kepang. Segala kedosaannya harus partailah yang memberi keputusan. Maka ia ambil putusan tak mau membunuhnya. Ia gunakan jurus Giyok Li Joon Cian atau bidadari menyusupkan jarum, yakni sebuah gerak serangan yang memakai iwekang lunak, untuk menutup jalan darah Giyok Tihiat di siku lengan orang. Hiksia hendak menawan murid murtad itu hidup-hidup. Pertama, dapat digunakan sebagai barang tanggungan agar ia dapat keluar dari gua itu. Kedua, demi menghormati kewibawaan pimpinan Kepang untuk mengurusnya sendiri. Tapi ternyata Uh Bun Jui itu cukup licin. Ia tahu kelihayan Hiksia, sudah tentu ia tidak berani bertempur sesungguhnya. Gerakan tongkatnya yang berkelebat ke sana tetapi mengarah sini, kosong isinya sukar diduga itu, memang diperuntukkan membuat supaya ia mudah mundur setiap saat. Untuk tusukan Hiksia yang tak mudah baginya untuk menangkis itu, telah dihindarinya dengan loncatan ke samping. Saat itu Cheng Cheng Ji pun sudah menyerang lagi dengan pedangnya. Benar Hiksia lebih unggul setingkat dengan Ji Suhengnya itu, tapi karena pada saat itu ia tengah kembangkan permainan wekang lunak, maka tak dapatlah ia mementahkan pedang Cheng Cheng Ji, Cheng Cheng Ji gunakan ilmu Cajit Hiat atau tusukan tujuh jalan darah. Tapi dengan tangkasnya dapatlah Hiksia menangkisnya dengan tepat. Kiranya anak muda itu pun mahir dalam ilmu pedang perguruannya. Ia pun kembangkan jurus Cajit Hiat. Dalam beberapa kejap saja, kedua pedang mereka saling berbentur. Tapi karena sama-sama pedang pusaka, jadi tak menderita sesuatu apa. Hang Leong Koai Ihwat atau permainan tongkat menundukan naga yang digunakan U Bun Jui itu adalah berasal dari ilmu pusaka Kepang. Tapi dikarenakan Hiksia keliwat tangguh, maka ia tak dapat berbuat apa-apa. Walaupun dikeroyok dua orang itu Hiksia masih menang angin, tapi untuk merebut kemenangan dalam waktu yang singkat, juga tak mudah. Demikian mereka bertempur dengan makin serunya, sekonyong-konyong Hiksia rasakan kepalanya pusing matu berkunang-kunang. Memang sejak masuk ke dalam gua situ, ia sudah tercium bau wangi. Ia pun sudah curiga, tetapi karena secepatnya ia sudah mendapat serangan, jadi ia tak sampai memikirkan lagi. Tetapi wangian itu berasal dari bunga Asulo atau dalam nama-nama bahasa Tionghoa disebut bunga Mokui Hoa, bunga setan. Bunga itu diperoleh Cheng Cheng Ji ketika ia mendaki di puncak gunung Himalaya. Kemudian bunga itu diramu dengan istimewa sekali, hingga menjadi suatu bihyang, wangi pembius, yang amat lihai, lebih hebat dari bihyang kepunyaan Gong Gong Ji. Detik-detik berjalan dengan cepat dan racun dari bihyang itu pun makin bekerja, Hiksia dapatkan tenaganya makin berkurang. Diam-diam ia mengeluh. Akhirnya dengan menahan napas, ia robah permainannya menjadi ilmu golok. Dengan jurus Hohei Tuliong atau Ngaduk Laut Membunuh Naga, ia hantam kepala Cheng Cheng Ji. Jurus itu adalah jurus yang terganas dari ilmu pedang keluarganya. Keterampilan pedang digabung dengan perbawa kedasyatan golok. Cheng Cheng Ji kenal lihai. Tak berani menangkis, melainkan cepat-cepat menghindari. Tapi Ubun Jui agak lambat, kembali tongkatnya kena terpapas kutung. Terang mencelatlah tongkatnya itu dari tangannya. Hiksia berputar hendak berlalu, tapi segera ada lengking suara dingin mengerang, masih ada aku ini. Seperti telah diterangkan tadi, di dalam gua situ terdapat tiga orang, Cheng Cheng Ji, Ubun Jui dan seorang paderi asing berbaju merah, paderi itu berdiri di mulut gua. Sejak tadi ia hanya berpeluk tangan mengawasi saja. Ia hendak tunggu sampai Hiksia sudah kehabisan tenaga, baru nanti turun tangan. Hang Cheng atau paderi asing itu menggunakan senjata sepasang kecer, plat logam berbentuk bundar, dipukulkan satu sama lain untuk tetabuhan. Ketika Hiksia menusuk, paderi itu kempelangkan, benturkan satu sama lain, kecernya sehingga menimbulkan suara gempar yang mengelun sampai jauh ke lembah. Hiksia terperanjat, pikirnya, lihai benar paderi ini, tenaganya tak di bawahku. Tapi itu hanya penilaian Hiksia sendiri karena pada hakikatnya iwakang paderi itu masih kalah setingkat dengan Cheng Cheng Ji. Adanya Hiksia mempunyai anggapan demikian karena saat itu tenaganya sudah banyak berkurang. Mulut gua dihadang si paderi, tiga kali Hiksia coba menerjang tapi kena dihalau oleh sepasang kecer si paderi. Tiba-tiba dari belakang terdengar deru senjata menyambar, Cheng Cheng Ji kembali sudah datang menyerang, Hiksia menyabat ke belakang. Sabatan pedangnya itu ia lancarkan dengan sepenuh tenaga. Kedua pedang mereka munkratkan letikan api, tetapi bukannya mundur sebaliknya Cheng Cheng Ji malah maju dua langkah. Ujung pedang Kim Cheng Lol Kiamnya ditujukan ke muka Hiksia tapi pemuda itu sempat menghindar. Melihat Hiksia mulai kehabisan tenaga, segera Uh Bun Jui berani menyerang lagi. Dengan menutup pernafasannya itu, bagaimanapun juga Hiksia tak dapat bertahan lama. Kembali ia harus mengambil nafas tapi dengan berbuat begitu, ia seperti orang yang mabuk minum, kepalanya serasa pusing kepingin tidur sekali. Hiksia mengeluh, dengan kuatkan semangat ia tangkis pedang Cheng Cheng Ji. Bagus-bagus hendak kulihat kau yang mengajar aku atau aku yang mengajar kau, Cheng Cheng Ji tertawa mengejek. Set-set, set, tiga kali ia lancarkan serangan lagi. Serangan pertama memapas kopiah Hiksia, yang kedua memutuskan ikat pinggang dan yang ketiga melubangi baju si anak muda. Ia tak mau melukai, melainkan hendak memikin malu saja. Hiksia gigit lidahnya. Pada saat Cheng Cheng Ji tertawa, sekonyong-konyong Hiksia kiblatkan pedangnya. Begitu pedang Cheng Cheng Ji terpental ke samping, ia lantas teruskan menggurat lengan orang hingga terluka. Biluk, kakinya menendang erunjui sampai jatuh jumpalitan. Dengan menggigit lidahnya tadi, Hiksia merasa kesakitan. Tapi dengan begitu semangat menjadi tergugah dan dengan perangsang sakitnya itu tenaganya pun malah bertambah. Malah kuat dari tenaganya semula. Cheng Cheng Ji tersentak kaget. Buru-buru ia pindah pedangnya ke tangan kiri. Kini ia menyerang dengan pedang tangan kiri dan menghantam dengan tangan kanan. Ia gabungkan serangan keras dan lunak ganti-berganti. Ilmu itu adalah ilmu pelajaran yang didapatnya ketika ia ikut pada Chuan Lun Huatong. Dengan begitu Hiksia pun tak mengetahui Kherda memecahkannya. Daya perangsang dari gigitan lidahnya tadi kini sudah reda. Ketambahan lagi Hiksia harus menghadapi ilmu serangan yang tak dikenalnya. Kepalanya makin pusing, bingung ia bagaimana harus menghadapi. Ia dapat menghindari pedang Cheng Cheng Ji tapi tak mampu dari pukulan dan tutupkan jarinya. Akhirnya sebuah pukulan cena Cheng Ji telah membuat rubuh. Anak muda itu, Cheng Cheng Ji menambai lagi dengan sebuah tutupkan pada jalan darah pelemas. Hektometer, coba saja kau masih keras kepala tidak Cheng Cheng Ji mendengus dingin. Ia terus hendak menusuk tulang pipah kut di bahu Hiksia untuk membuat kacau kepandayan anak muda itu. Saat itu Uh Bun Jui pun sudah tenggelap bangun. Terhadap anak muda yang membuat kacau urusannya itu, Uh Bun Jui benci setengah mati cepat-cepat diambilnya potongan tongkat terus hendak disabatkan ke kaki Hiksia. Terang-terang, si paderi menghadang dengan sepasang kecernya, hingga pedang Cheng Cheng Ji dan tongkat tuh Bun Jui terhalang. Dengan suara keren puteri itu berseru, cuan paderi maukan hidup tidak boleh melukainya. Mendapat tutupkan berat dari Cheng Cheng Ji dan menghirup obat dihiang yang keras, maka pikiran Hiksia menjadi limbung, samar-samar ia mendengar kata-kata cuan puteri, Kong Chu, tadi. Pikirnya, siapakah cuan puteri itu? Tapi ia tak sampai memikirkan lagi, karena saat itu si paderi sudah lantas menjinjingnya. Karena banyak menyedot dihiang, seketika Hiksia menjadi pingsan. Entah berselang berapa lama, tahu-tahu ketika Hiksia membuka mata, kejutnya bukan kepalang. Kiranya saat itu ia tengah berbaring di sebuah ranjang yang berkasu rempuk dari sebuah kamar yang dihias indah. Pantasnya kamar itu adalah kamar dari seorang gadis orang berada. Hendak ia menggeliat bangun, tapi susah, tenaganya tak ada sama sekali. Ia bingung mengapa dirinya berada di situ. Tapi setelah merenung tenang, ingatannya berangsur-angsur kembali. Kini barulah ia teringat bahwa dirinya diculik oleh si paderi Hoan Cheng. Tengah ia menggali ingatannya itu, tiba-tiba terdengar lengking tawa macam bunyi kelinting. Seorang darah muncul dan berkata, bagaimana, apakah di sini kurang enak? Maaf, telah membuat kau kaget. Tapi aku tak bermaksud jahat, melainkan hendak mengundarmu sungguh-sungguh. Kuatir kau menolak undanganku itu, terpaksa kugunakan jalan begitu. Gadis itu bukan lain ternyata Nona pemimpin barisan wanita baju merah yang dipanggil oleh Hubun Jui dengan sebutan Nona Su itu. Siapa kau? Aku belum kenal padamu, mengapa kau hendak mengundang aku? Tempat apa ini? Tanya Hiksia. Sekarang kau adalah tetamuku, tak khawatir aku menerangkan. Aku bernama Sotiao Ing, adik perempuan dari Sotiao Gi. Kau tak kenal padaku, tapi bukankah kau pernah mengatakan nama engkauku itu? Waktu ini kami menjadi pengungsi, jadi tak dapat menyediakan kamar tetamu dan terpaksa kuberikan kamarku sendiri. Apa kau merasa senang? Kata Nona itu. Sotiao Gi adalah putra dari Susu Bing. Ia bunuh ayahnya dan mengangkat diri menjadi Raja Yan. Tentang hal itu Hiksia sudah mengetahui. Kini baru ia mengerti bahwa yang dipanggil tuan putri oleh paderi Hoan Cheng itu adalah Sotiao Ing ini. Hiksia tertawa-tawar, aku seorang rakyat jelata, tak berani bergaul dengan kaum ningrat. Apa maksudmu mendatangkan aku kemari ini? Darah itu tertawa, jangan marah dulu, maukah? Siapa dirimu penyamun? Hanya saja ayahmu lebih bernyali besar, berani melawan Raja. Kaum pemberontak? Jika menang tentu menjadi Raja, tetapi kalau kalah dimanakah berandal? Itulah sudah jamak. Terang gamblang jelas getas, ucapan darah itu. Nyata ia tak mengandung maksud buruk terhadap Hiksia. Tentang mengapa ku undang kau kemari, tentu akan ku terangkan perlahan-lahan. Singkatnya saja, aku hendak minta bantuanmu untuk sebuah hal kata Tio Ing. Mendiang ayah Hiksia dahulu telah gugur dalam medan pertempuran melawan pasukan Susu Bing. General Leng Hotiau adalah yang memimpin pasukan untuk menyerang kota Chiaoyang yang dipertahankan Toan Kui Chiang. Meskipun Toan Kui Chiang tidak langsung terbunuh oleh Susu Bing tetapi secara tidak langsung ada hubungannya juga. Maka setelah mengetahui darah itu Putri Susu Bing, belum-belum Hiksia sudah mempunyai rasa antipati. Maka tanpa banyak pikir lagi, ia segera menyaut. Benar, aku ini seorang penyamun, tetapi aku tidak seperti kamu orang. Aku seorang penyamun yang tak punya cita-cita muluk, aku tak mampu membantu urusanmu. Gadis itu tertawa, jangan kaliwat merendah diri dululah. Hiksia tertawa-tawar, dan lagi aku pua tak suka membantumu. Terserah bagaimana kau hendak mengapakan diriku. Tiba-tiba gadis itu tertawa nyaring. Apa yang kau tertawakan teriak Hiksia dengan marah. Aku menertawai dirimu seorang lelaki, tak tidak lapang. Dada, sahut su tiau ing. Hiksia terkesiap. Dalam hal apa aku tidak lapang dada tanyanya. Ku tahu mengapa kau benci padaku. Kau tentu masih teringat akan peristiwa pertempuran dahulu yang bukan. Dalam pertempuran itu ayahmu gugur dan kebetulan ayahkulah yang menjadi pihak lawannya, sudah sewajarnya. Kalau kau mendendam, tetapi mana ada pertempuran tanpa ada korban yang jatuh? Jika dua pihak saling bertempur, tentu sukar terhindar dan korban-korban yang luka dan mati. Apalagi ayahku dan Leng Hotiau sudah meninggal, seharusnya dendam sakit hatimu itu dihilangkan juga. Turut kata kau tak mau menghapus rasa dendamu itu, pun seharusnya hanya tertujuk pada ayahku saja. Pada masa itu aku juga masih seorang anak perempuan kecil-kecil yang tak tahu apa-apa. Mengapa diriku turut dibawa-bawa? Dengan setulus hatiku undang kau kemari karena aku hendak minta bantuanmu. Tetapi ternyata kau bersikap begitu getas kepadaku. Apakah ini bukannya menandakan hatimu sempit dengan tepat sekali Tiao Ing telah menelanjangi isi hati Heksya? Nona itu telah memberikan urayan yang jitu. Diam-diam Heksya mengagumi kejardikan Nona itu. Meskipun perasaannya masih tetap tawar terhadap Nona itu namun sikapnya tidak segetas tadi lagi. Sahutnya, memang aku tak bermusuhan dengan kau, tetapi kita berlainan jalan, berbeda tujuan, aku tak dapat membantu kerepotanmu. Toh aku belum mengatakan, bagaimana kau tahu tak dapat membantu? Dan mungkin juga kita sehaluan, Tiao Ing tertawa. Heksya kalah separoh, akhirnya terpaksa ia mengalah. Baiklah, silahkan mengatakan saja urusanmu itu. Aku bermaksud hendak berserekat dengan Tiat Molek dan Bos Sekiat. Kita sama-sama membagi rata kerajaan dan negeri. Sukakah kau menyampaikan hal ini kepada mereka kata Tiao Ing? Tidak tukas Heksya dengan tegas. Mengapa tanya Tiao Ing? Tidak ya tidak. Siapa Tiat Toa Koku itu, rasanya kau tentu tak mengetahui, sahut KHM Syah. Mengapa tak tahu? Tiat Molek pernah menjabat sebagai siwi di istana, kemudian difitnah oleh kaum Dorna sehingga keluar. Tapi ia masih tetap setia kepada kerajaan Tong. Dengan Ang Lok San dan ayahku, ia pernah bertempur. Dalam anggapannya, Fihaku itu kawanan pemerontak. Berdasarkan hal itu, kau lantas menetapkan bahwa ia tentu tak sudi berserekat dengan aku. Betul tidak? Kalau sudah tahu, itulah sudah cukup, sahut Heksya. Dengan komentarnya yang terakhir itu, Heksya hendak memutuskan pembicaraan, ia duga Nona itu tentu tak dapat berkata lagi. Siapa tahu, Tiau Ing malah tertawa gelap. Mengapa kau tertawa lagi Heksya heran dibuatnya? Ku tertawai kau terlalu gegabah dan menelan saja sejarah. Kerajaan Tong dan tak menyesuaikannya dengan suasana perubahan zaman, sahut Tiau Ing. Bagaimana aku tak dapat melihat perubahan zaman harap Nona katakan kata Heksya. Lain dulu lain sekarang, Ang Lok San adalah suku Oh, Utara. Ia ingin menjadi Kaisar Tiongkok. Jika sekalian Patriot Tionggoan tidak setuju, itulah sudah jamak. Keluarga Ku Shisu adalah orang Han. Jika orang Shili dapat menjadi Kaisar, mengapa kami orang Shityat orang Shibo dan kau Shitsuan, tidak boleh. Ini dalil pertama. Dahulu Tiat Molek menjadi pengawal Kaisar Tong, sekarang menjadi pemimpin Lok Lim, Benggal. Bo Shityat itu seorang yang punya ambisi besar, ku tahu hal itu. Mungkin Tiat Molek tidak berniat berontak, tapi keadaan sudah berkembang sedemikian rupa mau tak mau ia harus menetapkan putusannya. Baik ia mau berontak atau tidak, pihak lawan tetap takkan memberi ampunan padanya. Markasnya di Kim Kenya sudah dihancurkan tentara pemerintah kini ia melarikan diri entah kemana. Rasanya sukar untuk menginjakan kakinya lagi, jika mau berdikat. Dengan kami, tentu sama-sama ada kebaikannya. Mengapa tak mau? Tiawing berlidah tajam dan pandai merangkai kata-kata, sebaliknya Hiksia tak pandai bicara dalam hatinya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak benar, tapi sukar untuk mengatakannya. Bagaimana, kau sudah dapat memikir jelas belum tanya nona itu? Diam-diam Hiksia membatin, meskipun Anloksan adalah sukuah dan susu bing sukuhon, tapi dua-duanya merupakan harimau dan serigala. Siapa yang jadi kaisar, sama saja. Sedikit pun tiada manfaatnya bagi rakyat jelata. Sutiao Gi membunuh ayahnya sendiri karena hendak merebut kedudukan, ini lebih biadap lagi. Kisoo Tiawing ini adalah adik perempuannya, rasanya tentu tak berbeda banyak dengan engkohnya. Walaupun hatinya begitu, tapi lahirnya Hiksia tetap bersikap ramah kepada nona itu. Kemudian ia mengambil ketetapan, ujarnya. Kau minta aku mengatakan sejujurnya. Tiawing mengatakan. Taruh kata bosekiat mau bersekutu dengan kau, aku pun tak mau menjadi orang perantaranya, kata Hiksia. Mengapa? Kau memandang hina pada kami seru Tiawing terserah kau hendak mengatakan bagaimana, pendek kata apa yang aku tak ingin, takanku kerjakan. Jika mau mengirim orang lain perantara, silahkan cari lain orang saja, sahut Hiksia. Dengan tawar Tiawing berkata, jika ada orang yang lebih sesuai dari kau, sudah tentu kami pun takkan berjerih payah untuk mendatangkan kau kemari. Jika kau tak mau, aku pun tak dapat memaksa. Tapi karena dengan tak mudah kita mengundangmu datang, rasanya pun tak mudah kau hendak pergi. Dalam hal ini, rasanya kau tentu mengerti, bukan? Nah, silakan menimbang lagi, mau meluluskan atau tidak? Hiksia tertawa dingin, apakah kau menghendaki aku pura-pura meluluskan permintaanmu? Sebenarnya aku dapat berbuat begitu, berbohong padamu. Tapi dengan tak pegang janji begitu, bukanlah laku seorang laki-laki perwira. Maka aku pun tak mau berbuat begitu. Mengertikah kau? Nah, rasanya sudah cukup jika hendak membunuh aku, silahkan saja. Kembali Tiawing tertawa gelap-gelap. Mengapa kau tertawa lagi-lagi Hiksia kesima? Kali ini aku bukan menertawai kau, melainkan menertawai engkauku yang sudah salah lihat orang. Ternyata mataku lebih tajam dari dia, sahut Tiawing. Bagaimana tanya Hiksia? Engkau ku berpendapat, dengan siasat paksa dan membujuk, dapatlah menundukkan kau. Tetapi pendapatku bertentangan. Kupandangkah seorang muda yang berperibadian kuat, jujur dan perwira. Apa yang kau pikirkan, tentu kau katakan. Tak mau membohongi diri sendiri pun tak mau menipu orang bagus-bagus, benar dapat digolongkan perilaku seorang laki-laki utama. Di samping puji, adalah menjadi kesukaan setiap orang. Tanpa merasa Hiksia pun tergerak hatinya. Pikirnya, nona ini cerdik dan berpambek tinggi. Sebenarnya dapat digolongkan sebagai pahlawan wanita. Sayang seorang nona begitu, relah menjadi pemerontak. Selagi berpikir begitu, tiba-tiba didengarnya ada suara berkeresekan pelahan sekali. Obat bius yang dihirup Hiksia masih belum hilang khasyiatnya. Penaganya lenyap tapi pendengarannya masih tajam. Jika lain orang tentu sukar. Menangkap suara berkeresekan yang sedemikian perlahannya itu. Siapakah orang yang lihai ginkangnya ini? Menilik Su Tiao Ing itu sebagai seorang kongcu, puteri, tentulah orang itu anak buahnya. Tapi jika benar orang sebawahannya, mengapa berani mencari dengar? Hem, apakah musuhnya yang datang Hiksia menimang-nimang dalam hati? Tapi ditunggu sampai sekian jenak, tiada terdengar suara apa-apa lagi. Rupanya Tiao Ing merasa juga. Tiba-tiba ia berkata, biarlah kubukakan jendelanya, ya? Cepat tangannya mendorong daun jendela, ternyata di luar tak kelihatan suatu apa, tapi dengan telinganya yang tajam itu, dapatlah Hiksia menangkap bahwa suara itu hilang berbareng pada saat Tiao Ing membuka jendela. Orang itu tentu sudah kabur. Diam-diam Hiksia terkejut, pikirnya, hebat benar ginkang orang itu, apakah Toa Su Hengku yang datang? Tiao Ing berputar lagi dan menghela nafas perlahan, ujarnya, Toan Kongcu aku tak mau memaksa kau, tapi juga tak dapat membebaskan kau. Apakah kau membenci padaku? Dingin-dingin Hiksia menjawab, aku adalah orang tawananmu. Hendak kau apakan, terserah saja. Masakah aku dapat membantah? Toan Kongcu, jika ku lepaskan kau pergi, bagaimana sikapmu kepadaku tiba-tiba nona itu bertanya. Sebenarnya kita ini berlainan golongan. Jika kau tidak membuat susah kepadaku, sudah tentu aku takkan bikin perhitungan padamu. Begitu ku tinggalkan tempat ini, semua ganjelan selama ini pun takkan ku tarik panjang, sahut Hiksia. Kalau begitu, biarlah ku lepaskan kau. Apakah kau hanya meluluskan takkan membenci aku, kata Tiao Ing. Kau masih menghendaki apa lagi? Apakah minta aku bertekuk lutut minta maaf sepadamu? Tiao Ing kerditkan matanya kepada anak muda itu sejenak, lalu tertawa, ah, mana aku berani menerima kehormatan begitu. Sebaliknya, akulah yang hendak mohon kasihan kepadamu. Hiksia menduga nona itu hendak mengungkit lagi pembicaraan tadi buru-buru ia menyahut, seorang laki-laki lebih baik mati daripada menyerah, telah ku katakan tadi, baik kau lepaskan aku atau tidak, aku tetap tak dapat membantu padamu. Nah, kiranya sudah cukup terserah padamu untuk memutuskannya. Tiao Ing kerutkan alisnya yang bagus-bagus, seperti ada yang dipikirkan. Lewat beberapa jenak kemudian, tiba-tiba ia menghela nafas, katanya, Tuan Kongcu, sebenarnya ingin sekali aku untuk melepaskan kau, tapi sayang aku tak kuasa melakukan seluruhnya. Baiklah, kau pikirkan lagi saja dulu, aku hendak pergi. Pikiran Hiksia bekerja, tetapi bukan karena memikirkan kata-kata Su Tiao Ing tadi, melainkan pengintai yang memiliki ilmu ginkang hebat itu. Bermula ia duga kalau Toa Su Hengnya Gonggong Ji, yang datang itu. Kalau benar ia, mengapa takut? Toh tak ada orang yang mampu menghalanginya. Dan mengapa sampai sekarang tak muncul lagi? Namun bila pengintai itu orangnya Su Tiao Ing sendiri, pun tak masuk akal juga. Mana ada orang sebawahan berani mencuri dengar pembicaraan Tuan Puterinya? Memikir bolak-balik, tetap Hiksia tak menemukan jawabannya. Seorang budak perempuan datang dengan membawa talam yang berisi semangkok besar bubur dan beberapa mangkuk. Masakan. Kuatir kau lapar, Kongcu suruh mengantarkan hidangan ini untukmu, kata budak itu. Pikir Hiksia, jika ia hendak mencelakai aku, toh tak perlu memberi racun dalam makanan. Hiksia sudah tak mengacuhkan mati hidupnya lagi. Terus ia gasak hidangan itu sampai habis. Setelah budak itu pergi Hiksia duduk sendirian di dalam kamar situ. Sampai sekian lama tak kelihatan orang datang. Timbulah ingatannya, daripada menunggu pertolongan orang, lebih baik berusaha sendiri. Ia lantas duduk bersih lama nyalurkan wekangnya. Semangatnya sudah agak baik, tetapi hawa murni, cinggi, masih sukar dipusatkan. Lewat beberapa saat, hawa cinggi itu mulai bergerak tapi pun hanya terbatas sampai ke arah tangan kakinya saja. Untuk melancarkan ilmu ginkangnya, itulah masih sukar. Tiba-tiba di luar terdengar suara orang berbicara. Suara orang lelaki berkata, Apakah ia sudah menyanggupi? Aku sedang membujuknya, sahut suara seorang anak perempuan yang lain ialah Su Tiao Ing. Lelaki itu tertawa dingin, Muai muai, lebih baik jangan buang tenaga. Memang sudah kuduga ia tentu menolak. Tidak beri ia waktu dua hari lagilah, bantah Tiao Ing. Kata lelaki itu, apa yang kau bicarakan padanya, telah ku dengar semua. Kalau toh ia menolak, kau bisa berbuat apa? Hektometer, apakah kau hendak gunakan siasat memikat dengan kecantikan? Maka marahlah Tiao Ing, koko, jangan ngaco belo. Kau anggap aku ini orang macam apa? Hiksia tahu kalau kedua orang yang bicara itu tentulah Su Tiao Ing dan engkohnya Su Tiao Gi pikirnya, benar-benar pribadi Su Tiao Gi itu hina-dina. Meskipun Su Tiao Ing itu bukan tergolong kaum cengpei, lurus, tapi ia masih lebih baik dari engkohnya. Tiba-tiba ia teringat sesuatu, Hai, bukankah tadi Tiao Ing mengatakan kalau engkohnya menganggap aku dapat ditundukan? Tetapi barusan Su Tiao Gi mengatakan kalau ia tak menganggap begitu. Habis siapakah yang menangkap aku kemari dan hendak menggunakan aku sebagai orang perantau itu?